Saudara saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat hari minggu. Dalam minggu biasa ke-18 ini, bacaan Injil mengajak kita semua untuk merenungkan apa yang Yesus katakan kepada para murid-muridnya. Kamu yang harus memberi mereka makan. Mungkin kita dapat mengerti apa yang dikatakan ataupun dipikirkan oleh para muridnya ketika itu. Mereka mungkin berpikir bahwa makan adalah urusan masing-masing, bukan urusan mereka, apalagi Yesus. Yesus cukuplah hanya mengajar, tidak perlu sampai memberi makan. Tetapi apa yang Yesus katakan, jawaban Yesus kepada para muridnya sungguh mengejutkan. Dia mengatakan bahwa kamulah yang harus memberi mereka makan. Perkataan ini menunjukkan apa yang telah dia ajarkan selama ini kepada orang-orang tentang cinta kasih yang nyata. Harusnya cinta kasih itu tidak hanya sebatas simpati, tetapi sampai pada empati. Sampai pada bagaimana kita merasakan apa yang orang lain rasakan, sehingga memunculkan kemauan dan dorongan untuk berbuat kasih secara nyata. Di masa pandemi ini, banyak sekali orang yang berbicara tentang belas kasih, berkomentar tentang keadilan ketika melihat penderitaan orang-orang, ketika melihat kasus corona yang semakin bertambah jumlahnya, ataupun melihat orang-orang yang terdampak pandemi ini. Banyak orang berkomentar di sosial media mereka, sebagai orang beriman dan juga pengikut Kristus, kita diajak untuk tidak hanya berbicara, berkomentar di sosial media, membiarkan hanya jempol kita yang lincah menari di layar smartphone, mengetikan komentar-komentar tentang belas kasih dan keadilan. Tidak cukup hanya itu, kalimat kamu yang harus memberi mereka makan, juga ditujukan untuk kita semua sebagai orang beriman. Kitalah yang harusnya saling memberi makan sesama dengan berbuat kasih yang nyata di masa pandemi ini. Tidak hanya duduk di balik layar, duduk manis, dan memberikan komentar di sosial media, tetapi hanya mengharapkan orang-orang di luar sana yang bertindak kasih. Kita semua harus melakukan tindakan nyata. Mari kita lawan corona ini dengan melakukan aksi belas kasih dan tindakan nyata yang tidak hanya sekedar bicara. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang, segala amat.